Sejarah dan Legenda Kerajaan Galuh Suatu naskah berbahasa Sunda yaitu Carita Parahyangan ditulis pada tahun 1580 Masehi mengungkapkan mengenai asal-usul suatu kerajaan di Tanah Jawa Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Galuh yang sekarang bernama Diamis terkenal dengan sejarah perjalanan panjangnya perjalanan panjang tersebut sampai saat ini sebenarnya masih gelap dikarenakan ada beberapa episode atau bagian sejarah yang membuat perjalanan panjang tersebut tidak terungkap secara komprehensif misalnya sejarah yang masih bercampur dengan Legenda atau Mitos sehingga cerita lengkap mengenai sejarah pastinya terdapat beberapa versi Kerajaan Galuh adalah kerajaan yang pernah menunjukkan keeksistensinya di Nusantara sejak tahun 669 Masehi awalnya Kerajaan Tarumanegara sering dikaitkan dengan Kerajaan Galuh ternyata hubungan Kerajaan Tarumanegara dengan Kerajaan Galuh yaitu merupakan keturunan langsung karena Kerajaan Tarumanegara mempunyai beberapa bawahan Kerajaan-Kerajaan kecil di sekitar wilayahnya Kerajaan Kaluh merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kendan yang adalah bawahan Kerajaan Tarumanegara nama Raja Kendan ketiga yaitu Sang Kandiawan dan bergelar Raja Resi Dewa Raja mempunyai lima anak anak pertama bernama Mangukuhan anak kedua bernama Karungkalah anak ketiga bernama Katung Masalah anak keempat bernama Sandang Greba dan anak kelima bernama Verti Kandayun dari kelima anak Raja Kendan si Bungsullah yang paling disukai sang ayah karena dinilai Verti Kandayun memiliki sikap lebih baik dibanding kakak-kakaknya dan memiliki watak yang tidak terlalu mementingkan masalah duniawi hal inilah yang melatar belakangi Sang Kandiawan menuju Verti Kandayun sebagai penggantinya karena Sang Kandiawan memutuskan untuk turun tahta setelah menjabat lima belas tahun dan memilih untuk menjadi seorang pertapa di Layu Watang atau Kuningan Jawa Barat pengangkatan Verti Kandayun sebagai Raja menghasilkan perguncingan di kalangan Keraton Kendan karena biasanya putra sulung atau anak kedua yang berhak menggantikan Sang Ayah namun masalah tersebut tidak meruntuhkan niat Sang Kandiawan dan tetap memilih anak Bungsunya yang masih berusia 21 tahun untuk menjabat sebagai Raja penobatan Verti Kandayun dilakukan pada malam bulan Purnama besok harinya setelah penobatan Verti Kandayun mengambil keputusan pertamanya yang merubah sejarah Kerajaan Kendan yaitu memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya dikendan ke sebuah lokasi baru yang diapit dua Sungai Cimuntur dan Sungai Citan Dwi yang diberi nama Kerajaan Kaluh Saat Kerajaan Tarumanegara dibimpin oleh Sang Tarus Bawa Kerajaan tersebut sudah mulai kehilangan kejayaan dan pamornya apalagi semakin lama semakin mendapat tekanan dan serangan dari Kerajaan Sriwijaya beliau juga mengganti nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda dan memindahkan pusat pemerintahan Kepakuan Bogor akhirnya Sang Verti Kandayun memutuskan untuk mahar dika atau membebaskan diri dari Kerajaan Sunda kemudian Sang Maharaja Tarus Bawa memutuskan untuk mengakhiri Kerajaan Tarumanegara pada tahun 670 Masehi dan membagi dua wilayahnya yaitu Kerajaan Kaluh di bagian timur dan Kerajaan Sunda di wilayah bagian barat bekas wilayah Tarumanegara Awal Mula Kerajaan Kaluh Sang Verti Kandayun memerintah Kerajaan Kaluh cukup lama yaitu selama 90 tahun dari tahun 612 Masehi hingga 702 Masehi Beliau lalu menikah dengan Putri Resimakan Ria Naimanawati atau Dewi Chandra resmi Mereka mempunyai tiga putra yakni Sempak Wajah Wanayasa atau Jantaka dan Mandi Minyak atau Amara Seperti dirinya Sang Verti Kandayun yang anak pungsu dari lima bersaudara dan dipilih sebagai seorang raja Beliau juga memilih anak pungsu sebagai penggantinya sebab Sempak Wajah sebab Sempak Wajah anak pertama dan Jantaka anak kedua memiliki kekurangan fisik akhirnya Sempak Wajah yang berkiki ompong menjadi pendeta di Kalunggung dan berkelar bataradang yang guru Sementara adiknya Wanayasa atau Rahyang Kidul jadi pendeta di Denu karena dirinya menderita kemir atau hernia atau turun beruk Kerajaan Kalu diperintah selama tujuh tahun oleh Mandi Minyak dari 702 sampai 709 Masehi istrinya yakni Dewi Parwati dari Kerajaan Keling atau Kalinga sayangnya Mandi Minyak dan Naipo Haji Rababu istri Sempak Wajah menjalin hubungan gelap dari Dewi Parwati Mandi Minyak memiliki putri yaitu Sanaha dan dari Poh Haji Rababu memiliki putra bernama Sena atau Prata Senawa kedua anak sang Mandi Minyak lalu dinikahkan walau satu ayah dari pernikahan Sanaha dan Sena memiliki seorang putra yakni Sanjaya pernikahan ini tercatat pada Prasastri Setirengga atau Prasasti Canggal 732 Masehi Kudeta Pertama Raja Galuh ketiga Sena 709 sampai 716 Masehi berkelar sang Prabu Prata Sena Raja Putra Lingga Bumi ia bersahabat dengan Tarus Bawa Raja Kerajaan Sunda yang memerintah selama 54 tahun 669 Masehi sampai 723 Masehi Masehi maka dari itu Sanjaya anak Raja Sena dinikahkan dengan cucu Tarus Bawa yang bernama Dewi Teja Kancana Hayu Purnawangi atau Nyai Sekar Kancana anak Tarus Bawa yakni Sunda Sembawa wafat saat usia muda maka cucunya yang bernama Dewi Teja Kancana anak dari Sunda Sembawa menjadi ahli waris kerajaan namun karena ia seorang wanita maka ia dinikahkan dengan Sanjaya suaminya lah yang menjadi Raja Sunda sekaligus Galuh dan memerintah selama 9 tahun 723 sampai 732 Masehi Purbasora adalah anak Sempak Wajah dan cucu Werti Kandayun berniat menggulingkan Sena Pamanya pada 716 Masehi Purbasora merasa lebih berhak atas hingga Sanagalu karena ayahnya adalah anak pertama Werti Kandayun ayah Purbasora tidak diangkat menjadi Raja karena dinilai kurang layak menjadi pemimpin karena memiliki kekurangan fisik sebenarnya Sena dan Purbasora adalah saudara satu ibu yakni Nyai Bohaji dengan dibantu pasukan dari kerajaan Indra Prahasta Purbasora melancarkan Gudeta merebut kerajaan Galuh Sena berhasil kabur di sekitar Gunung Merapi yang termasuk wilayah Kalingga kerajaan nenek istrinya Maharani Sima Purbasora menjadi penguasa kerajaan Galuh dari tahun 716 Masehi hingga 723 Masehi dan permaisurinya bernama Dewi Citra Kirana Putri Raja Indra Pahasta Sangresi Padma Hariwangsa anak Sena yakni Sanjaya alias rakyat Camri berdekat balas dendam terhadap keluarga Purbasora lalu ia meminta bantuan Tarusbawa sahabat ayahnya yang juga kakak dari istrinya Sebelum penyerangan dilancarkan Sanjaya telah menyiapkan pasukan khusus yang ia pimpin langsung di daerah Gunung Sawal atas bantuan Rabu Yud Sawal Patih Anggada memimpin pasukan Sunda penyerangan tersebut dilakukan secara mendadak dan pada malam hari yang berimbasnya seluruh keluarga Purbasora tewas hanya Bima Raksa yang menjabat Patih Kerajaan Galuh menantu Purbasora yang berhasil lolos Bima Raksa atau Kipalang Trang merupakan cucu vertikan dayun dari putra kedua Resi Guru Cantaka Sanjaya mendatangi sempak wajah di Kalunggung dan meminta agar pamannya menobatkan demunawan anak keduanya menjadi Raja Galuh namun sempak wajah menolak permohonan itu karena curiga merupakan tipu muslihat Sanjaya untuk melenyapkan demunawan Sanjaya tidak bisa mengetahui keberadaan Kipalangan Trang karena tahta Kaluh yang kosong Sanjaya terpaksa mengangkat dirinya menjadi Raja Kaluh sekaligus Raja Sunda sayangnya Sanjaya menyadari bahwa kehadirannya di Kerajaan Kaluh kurang begitu disenangi karena ia orang Pakuan atau Sunda sebabnya itu ia menobatkan permana di Kusuma atau Bagawat Sajalajaya cucu Purbasora menjadi Raja Kaluh permana memper istri cucu Kipalangan Trang yakni Naganingrum putra mereka bernama Manara alias Suratoma maka suami istri itu cocok untuk mewakili keturunan sempak wajah anak pertama vertikan Dayun Jantaka anak kedua agar mudah mengontrol Kerajaan Kaluh Sanjaya menikahkan Suratama dengan Dewi Pangrenyep Putri Anggada Patih Kerajaan Sunda dan menunjuk anaknya tamperan sebagai Patih Kaluh Sebenarnya permana merasa terpaksa untuk menjadi Raja Kaluh karena Sanjaya terkenal baik hati tapi tidak mengenal ampun pada musuh-musuhnya dan Sanjaya juga adalah pembunuh kakeknya karena hal tersebut permana memutuskan untuk kabur dan meninggalkan istrinya kemudian kembali menjadi pertapa di perbatasan Sunda sebelah timur Sungai Citarum tak jauh berbeda dengan buyut nyaman di minyak sang cucu tamperan juga berhubungan gelap dengan Pangrenyep 19 tahun istri permana Alhasil mereka memiliki Putra Kamarasa alias Aribanga 723 Masehi Sadisnya untuk menyembunyikan hubungan gelap mereka tamperan menyuruh seorang untuk membunuh permana namun kejahatan tamperan diketahui oleh kipalangan terang pada 732 Masehi Sanjaya harus menjadi Raja Kerajaan Medang Kamulan atau Bumi Mataram dari Ibunya Sanaha ketika meninggalkan Pakuan ia membuat keputusan kepada tamperan dan resikuru Demunawan tamperan berhak untuk Sunda dan Kaluh untuk resikuru Demunawan Putra Bungsu Sempak Wajab berhak untuk wilayah Saunggala atau Guningan dan Kalunggung keturunan manarah dan bangga penguasa Sunda dan Kaluh tamperan menjadi Raja Sunda Kaluh selama 16 tahun dari 732 sampai 739 Masehi sementara itu kipalangan terang bersama manarah atau Jiungwanara cucunya tengah menyiapkan rencana perebutan tahta Kaluh bangga atau anak tamperan dan pembesar Kaluh menghadiri acara sabung ayam yang jadi tempat kudeta manarah manarah menyamar sebagai beserta sabung ayam dan kakeknya kipalangan terang bertugas menyerang keraton Kaluh dengan pasukan kekersunten penyerang itu berhasil memocokkan galuh tamperan pangeranyap dan bangga berhasil ditawan namun bangga dinilai tidak bersalah akhirnya dibebaskan dan malam hari ia membebaskan orangtuanya tindakan bangga diketahui manarah dan akhirnya mereka bertarung dan bangga kalah dalam pertarungan tersebut begitu pun orangtuanya yang tewas terbunuh tembakan panah pasukan manarah mengetahui anaknya terbunuh Sanjaya membawa pasukan dalam jumlah besar menyerang ibu kota Kaluh sebaliknya manarah juga telah mempersiapkan pasukan indrapahastra atau kerajaan wanagiri dan raja-raja daerah kuningan perang keturunan vertikan dayun akhirnya meletus namun perang diperhentikan oleh raja resi demunawan dan dilakukan perundingan pada 739 masehi dengan kesepakatan Sunda diserahkan pada bangga dan manarah tetap menduduki kaluh sayangnya bangga hanyalah raja bawahan setidaknya ia bisa hidup karena kebaikan manarah manarah mendapat gelar Prabu Jayaprakosa Mandaleswara Salagabuwana memperistrikan Cancanawangi sedangkan bangga bergelar Prabu Kertabuwana Yasawi Kuna Haji Mulia berjodoh dengan adik Kencanawangi Kancana Sari manarah menjadi raja Kaluh hingga 783 masehi dan memutuskan untuk turun tahta menjadi pertapa hingga meninggal saat berusia 80 tahun pada 798 masehi dan masehi kedua istri mereka adalah Cici Demunawan bangga memerintah selama 739 sampai 766 masehi dan pernah membangun pari dipakuan yang tertulis dalam sebuah naskah abad ke-13 manarah menjadi raja Kaluh hingga 783 dan memutuskan untuk turun tahta menjadi pertapa hingga meninggal saat berusia 80 tahun pada 798 masehi dalam beberapa naskah posisi manarah dan bangga sering tidak sesuai dan membuat sebagian besar orang kembali memperdebatkan hal tersebut antara Kaluh, Saungkalah, dan Pakuan Sunda Prabu Dharma Raksa tewas dibunuh oleh menteri yang fanatik asal Sunda sebab kehadiran orang Kaluh sebagai raja Sunda belum diakui semenjak peristiwa ini pusat pemerintahan sering berpindah-pindah tergantung dari raja yang bertahta antara 895 sampai 1482 masehi terkadang kerajaan Kaluh berperan sebagai kerajaan kembar bersama Sunda dan ada kalanya terlepas naskah carita parah yang-anyang menceritakan bahwa Prabu Dharma Siksa mendirikan panti pendidikan sejumlah kapuyutan atau tempat suci keramat dan merata bagi semua golongan hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi semacam sinkretisasi dalam hal kepercayaan kemagisan keagamaan sebagaimana yang telah terjadi di Jawa Timur sejak masa Prabu Raka Suci pemerintahan condong ke timur Jawa Barat Saungkalah tetap dibilih sebagai pusat pemerintahan oleh Prabu Raka Suci menggantikan ayahnya Prabu Guru Dharma Siksa Namun masa pemerintahan putranya Prabu Cidragada Pakuan untuk kembali menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Sunda Kawali ibu kota Kaluh yang baru Saat Prabu Lingga Dewata bertahta pusat pemerintahan berpindah ke Kawali Kawali sendiri berarti kuali atau belanga Lokasinya berada di tengah segitiga Galunggung, Saunggala, dan Kaluh Sejak abad ke-14, Kaluh selalu dikaitkan dengan Kawali karena ada dua orang raja Sunda Kaluh yang dibusarakan di Windu Raja dekat Kawali Nama kawali terabadikan dalam Prasasti Kawali berupa batu peninggalan Prabu Raja Wastu atau Niskala Wastu Kancana di Astana Gede Kecamatan Kawali Acikuna Lingga Wisesa adalah menantu Lingga Dewata karena menikah dengan Dewi Umalestari alias Ratusantika Putri Lingga Dewata Dari perkawinan ini lahir Raga Mulia dan Surya Dewata yang kemudian menurunkan Raja-Raja Talaga Adik perempuan Acikuna Lingga Wisesa yang bernama Pujasari diperistri oleh Patis Renggana dan menjadi leluhur Raja-Raja Tanjung Barat yang terletak di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Prabu Acikuna Lingga Wisesa memerintah dari tahun 1333 sampai 1340 Masehi ia sesaman dengan Tribwana Tungga Dewi Jayawisnuwardani setelah wafat Acikuna Lingga Wisesa dibusarakan di Giding Maka dari itu kelar Alumertanya Sang Mokteng Giding yang menggantikannya adalah putra sulungnya yaitu Raga Mulia Luhur Prabawa atau Sang Aki Kolod ia berputra dua orang yaitu Lingga Buwana dan Bunisora yang kedua-duanya kemudian menjadi penguasa di Kawali daftar silsilah Raja-Raja di Kaluh dan Kawali Saunggala dan Pakuan berikut adalah Raja-Raja yang pernah bertah tadi Kerajaan Kaluh walaupun ada beberapa wilayahnya yang sering mengalami perpindahan pemerintahan 1. Wertikandayun atau Wertikandayun 2. Mandiminya 3. Sena atau Sang Prabu Pratasena Raja Putra Lingga Bumi 4. Purbasora 5. Sanjaya Sang Haris Dharma atau Rakyat Jambri 6. Permana di Kusuma atau Bagawat Sajalajaya 7. Rahyang Tamperan atau Rakyat Panaraban Bakuan Kaluh 8. Surotoma alias Manara alias Jiummanara atau Prabu Jaya Prakosa Mandaleswara Saka Buwana 9. Sang Mansiri atau Prabu Dharma Sakti Wijaleswara 10. Sang Triwulan atau Prabu Kertayasa Dewasa Leswara 11. Sang Welengan atau Prabu Prajanagara Jaya Buwana 12. Prabu Lingga Bumi 13. Rakyat Wuhus atau Prabu Gajah Golan Bakuan Kaluh 14. Arya Kedaton atau Prabu Dharma Raksa Buwana Sejak tahun 895 hingga 1311 Masehi Pusat pemerintahan sering berpindah-pindah dari timur ke barat dan sebaliknya 15. Rakyat Windu Sakti atau Prabu Dewa Geng Jaya Ngibwana 16. Rakyat Kemuning Gading atau Prabu Pujuk Wesi atau Sang Mokteng Hujung Cariyang 17. Rakyat Jaya Giri atau Prabu Wanayasa Adik Pujuk Wesi 18. Rakyat Mahadharma Hariwangsa Menantu Jaya Giri 19. Limbur Kancana atau Sang Mokteng Kaluh Pakuan Putra Pujuk Wesi 20. Rakyat Sunda Sembawa atau Prabu Munding Kanarawirya Tapak Manggala Jaya Satru 21. Rakyat Jaya Giri atau Prabu Ulung Gadung atau Sang Mokteng Jaya Giri 22. Rakyat Gendang atau Prabu Jayawisesa 23. Sang Hyang Ageng atau Prabu Dewa Sang Hyang atau Sang Mokteng Batapan Kaluh 24. Sri Jaya Bupati atau Prabu Satya Maharaja Sri Jaya Bupati Jaya Manahen Wisnu Murti Samarawijaya Buwana Mandala Leswara Nindita Haroko Wardana Wikrama Tunggadewa Pakuan 25. Prabu Dharma Raja Jaya Manahen Wisnu Murti Sakala Sunda Bawa Nagalu 26. Prabu Langlang Bumi atau Sang Mokteng Kereta Pakuan 27. Rakyat Jaya Giri atau Prabu Menakluhur Langlang Bumi Susah Pakuan 28. Prabu Dharma Kusuma atau Sang Mokteng Windu Raja Kaluh 29. Prabu Guru Dharma Siksa Parama Arta Mahapurusa atau Guru Dharma Kusuma atau Prabu Sang Hyang Wisnu 29. Di Saunggalah Tahun 1175 sampai 1187 30. Di Pakuan Tahun 1187 sampai 1297 30. Prabu Raga Suci atau Rakyat Saunggalah 31. Prabu Citra Gada Pakuan 32. Prabu Lingga Dewata Kawali 33. Prabu Haji Gunawi Sesa Kawali 34. Prabu Raga Mulya Luhur Prabawa atau Sang Agi Kolot Kawali 35. Prabu Lingga Buana Wisesa atau Prabu Maharaja atau Sang Mokteng Bubat Kawali 36. Prabu Bunisora Kawali 37. Niskala Wastu Kanjana atau Prabu Raja Wastu atau Sang Mokteng Nusalarang Kawali 38. Ningrat Kanjana atau Prabu Dewa Niskala atau Sang Mokteng Gunatika Kawali 39. Seribaduka Maharaja Kaluh dan Pakuan 39. Kerajaan-kerajaan lain di sekitar Kerajaan Kaluh 39. Berdasarkan naskah-naskah kuno baik sekunder maupun primer 39. Di wilayah Kaluh terdapat beberapa kerajaan kecil 39. Sayang memang bahwa kerajaan-kerajaan ini tak meninggalkan bukti otentik 39. Seperti prasasti atau bangunan fisik lainnya 39. Dalam laporan yang disusun tim peneliti sejarah Kaluh 39. Terdapat sejumlah nama kerajaan sebagai berikut 39. Kerajaan Kaluh Sindula atau Kerajaan Bojong Kaluh 39. Berlokasi di Lakbuk dan Beribu Kota Medang Gili tahun 78 Masehi 40. Kerajaan Kaluh Rahyang yang berlokasi di Berbes Ibu Kota Medang Pangremesan 40. Galuh Kalangan berlokasi di Roban Beribu Kota Medang Pangremesan 40. Galuh Lalean berlokasi di Jilacat Beribu Kota di Medang Kamulan 41. Galuh Pataruman berlokasi di Banjar Sari Beribu Kota Banjar Patroman 41. Galuh Kalinga berlokasi di Bojong Beribu Kota Karang Kamulian 42. Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung Beribu Kota Bakulo 48. Galuh Kumara berlokasi di Tegal Beribu Kota di Medang Kamulan 49. Galuh Pataka berlokasi di Nanggalacah Beribu Kota Pataka 50. Kabupaten Galuh Nagara Tengah berlokasi di Jeneam Beribu Kota Bojong Lopang kemudian Gunung Tanjung letak peta dan wilayah Kerajaan Galuh Kerajaan Galuh berada di Sungai Citarum sebelah barat dan Sungai Ciserayu dan Ibu Kota Galuh dan Ibu Kota Galuh pernah terletak di beberapa kota yakni Ciamis Karang Kamulian Cicengjing Kawali Saunggala dan Saunggala Agama Kerajaan Galuh pada awalnya yang berkembang di Kerajaan Galuh adalah agama Hindu dan Buddha hal ini dapat dilihat di beberapa corak dari peninggalan sejarah Kerajaan Galuh namun Galuh tidak terlalu menunjukkan keeksistensian agamanya seperti di daerah Jawa Tengah barulah pada akhir abad ke-16 Kerajaan Galuh mulai memeluk agama Islam awalnya Sang Pangeran Mahadikusuma atau Maharaja Kawali alias Apundi Anjung adalah seorang ulama yang mendapat kepercayaan Islam di Jepun ia mempunyai seorang putri yang cantik celita bernama Tanduran sehingga Uca Ngekel putra dari Prabu Cipta Sang yang Raja Kaluh jatuh cinta pada putri Tanduran namun karena Uca Ngekel yang beragama Hindu dan Tanduran yang beragama Islam tidak bisa mempersunting gadis pujaannya akhirnya Uca Ngekel dipersilahkan untuk datang ke Cirebon dan Sultan Cirebon beserta Pangeran Mahadikusuma menawarkan apakah ia bersedia untuk memeluk agama yang sama dengan Tanduran Uca Ngekel pun bersedia dan diberi gelar Prabu Kaluh Cipta Bermana kemudian ia naik tahta dan berkuasa di Karatengah kesultanan Cirebon juga mempersilahkan Uca Ngekel untuk melakukan adat istiadat kebiasaan leluhur Kerajaan Kaluh meski sudah memeluk agama Islam keruntuhan Kerajaan Kaluh konon Kerajaan Kaluh tidak mengalami keruntuhan tapi kembali bergabung dengan Kerajaan Sunda dari sanalah terbentuknya Kerajaan Pajajaran namun wilayah Kaluh Pangauban atau Ciamis Selatan ingin membentuk Kerajaannya sendiri yang dirancang pucuk umum dibantu pembangunannya oleh Kamalarang dan masyarakat Pagidulan berlokasi di tengah hutan lalu Kerajaan tersebut dikelilingi pakar tanaman berduri oleh Prabu Haru Kuning dibangun alun-alun dan sebuah keraton yang sederhana serta ada tujuh rumah bagi menteri dan pegawai Kerajaan yang dianggap penting Kerajaan dihuni pendatang dari rakyat Bekulo dan Kamulian Maratama Mara II dan Mara III yang setia pada Prabu Haru Kuning Tahun 1516 Masehi pucuk umum tertarik pada ajaran Islam pernah memimpin pasukan Kemalaka membantu Patih Yunus dari Kesultanan Demak tapi pucuk umum tidak tertarik dianggap menjadi pimpinan agama Islam karena harus menaklukkan Kerajaan Pajajaran sementara Pajajaran itu adalah eyangnya keputusan tersebut membuat pucuk umum dan istrinya dibuang ke ujung kulon pada tahun 1618 Mataram melakukan penyerangan dan menaklukkan Galuh kemudian pergantian kelaratu menjadi adipati yakni bupati di bawah kekuasaan Mataram dari beberapa sumber lain runtuhnya Kerajaan Galuh terjadi pada tahun 1482 dan dilanjutkan unifikasi Kerajaan Sunda Pajajaran namun penyebab keruntuhannya pun masih gelap hingga kini terdapat beberapa peninggalan Kerajaan Galuh yang hingga kini masih bisa disaksikan di beberapa tempat berikut adalah beberapa peninggalan Galuh 1 Prasasti Mandihua Prasasti yang dituliskan pada sebuah batu alam ditemukan pada 1985 di desa Cipadung kecamatan Cisaga Ciamis Sayangnya Prasasti ini pernah patah tanpa ditahu sebabnya dan kini berukuran 70 cm x 14-26 cm dan tebal 4-10 cm Prasasti Mandihua bertuliskan 5 baris dan berbahasa Jawa kuno dengan transkripsi Masa Kresnapaksa Nawami Haryang Pon Rehas Patiwa Ratat Kalasimari Mandihunga Artinya adalah Bulan Parokelap tanggal 9 Sanwara atau Paringkelan Haryang Pancawara Pasaran Pon Sabtawara Kamis Ketika itulah daerah Sima atau Peredikan di Mandihunga 2 Prasasti Cikacang Prasasti ini ditemukan di lereng barat daya gunung Cikurei tepatnya di daerah berkebunan teh Dipahat pada batu alam dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter Prasasti Cikacang berisi 3 baris tulisan Dalam aksara dan bahasa Sunda kuno Mirip dengan aksara pada Prasasti Kawali Transkripsi dari tulisan tersebut yaitu Bagibagia Kanu Ngaliwat 3 Prasasti Rumatak Prasasti Rumatak ditemukan di gunung Kekerhanjuang Desa Rawagirang, Singaparna pada tahun 1877 Dan diukir pada batu pipih bertuliskan aksara Sunda kuno dengan ukuran 58 x 62 cm persegi Transkripsi dari Prasasti tersebut adalah sebagai berikut Terabak ikuna abena Stagomakati sakalarumata Kadisusuk kubatarahyang pun Artinya adalah mengenai pendirian pusat kerajaan menyusuk dirumata oleh batarahyang Pertanggalan Pertanggalanya dituliskan dalam kalimat Chandra Sengkala yang berbunyi Kune Abunasta Gomati yang oleh Soleh Dana Sasmita juga oleh Acia disebutkan bernilai 1033 Saka atau 1111 Masehi 4 Prasasti Kaluh 4 Prasasti Kaluh Bertuliskan aksara Sunda kuno di atas batu alam dengan ukuran tinggi 51 cm, lebar 33 cm, dan tebal 4-19 cm Kemungkinan Prasasti ini berasal dari abad ke-14 sampai 15 Masehi Transkripsi dari Prasasti Kaluh yaitu Warabuta Mahisahiri Isi Prasasti ini sangat singkat dan sebagai Chandra Sengkala Atau Pertanggalan yang disusun dengan kalimat yang memiliki kandungan nilai angka khusus 5 Situs Geger Sunten Berlokasi di Dusun Sodong Desa Tambak Sari Kecamatan Tambak Sari Kabupaten Ciamis Situs Geger Sunten terdapat berbagai batuan yang tersusun rapi Tempat ini dulunya merupakan persembunyian Aki Balangan Trang dan Cium Wanara Ketika Kerajaan Kaluh di Kudeta Di situs ini juga terdapat petilasan batu yang digunakan Cium Wanara untuk melaksanakan kegiatan musawarah bersama pengikutnya 6 Situs Cium Wanara Karang Kamulian Berlokasi di Desa Karang Kamulian Cijengjing Ciamis, Jawa Barat Adalah sebuah situs burbakala bersejarah dan arkeologi peninggalan Kerajaan Kaluh Bercorak Hindu-Buddha Situs Cium Wanara Karang Kamulian luasnya sekitar 25 hektare berisikan berbagai bentuk batu yang memiliki kisah sejarah tersendiri lengkap dengan struktur bangunan yang sebuah pintunya berbentuk menyerupai sebuah kamar Dan warga sekitar situs ini memberi nama dan dihubungkan dengan mitos tentang Kerajaan Kaluh Misalnya tempat duduk atau pangcalikan, tempat melahirkan, tempat sabung ayam, tempat peribadatan dan cikahuripan 7. Situs Pangcalikan Situs Pangcalikan adalah situs pertama yang akan ditemukan setelah kerbang utama yang ada di lokasi situs Kalang Kamulian Pelinggih atau Pangcalikan adalah sebuah batu bertingkat berwarna putih dengan bentuk bersegi empat termasuk dalam golongan yoni atau tempat pemujaan tapi diletakkan dengan posisi terbalik dan dipakai buat altar Di bawahnya terdapat sebuah batu kecil seperti penyangga dan memberikan kesan sebuah dolmen atau kuburan batu dengan panjang 17,5 meter dan lebar 5 meter 8. Sang Hyang Bedil Sang Hyang Bedil adalah sebuah ruangan yang berada di tengah tembok dengan ukuran 6,20 x 6 meter dan tinggi 80 cm Istimewanya ruangan ini ada dua menhir berada di atas tanah yang memiliki ukuran berbeda yakni 60 x 40 cm dan juga 20 x 8 cm berbentuk tradisi mekalitikum Dahulu warga sekitar mempercayai jika tempat itu mengeluarkan bunyi seperti letusan maka hal itu jadi bertanda akan terjadinya suatu peristiwa Namun sekarang Sang Hyang Bedil tidak pernah mengeluarkan tanda-tanda lagi Untuk warga sekitar senjata merupakan simbol hawa nafsu Filsafatnya adalah hawa nafsu seringkali membawa manusia pada kecelakaan atau kemaksiatan 9. Lambang Peribadatan Warga Karangkamulian menyebutnya sebagai stupa yakni beberapa kemuncak yang dilambangkan peribadatan Yang dihiasi pahatan sederhana bercorak Hindu sebagai sejarah peninggalannya Batu ini terletak pada struktur tembok dengan ukuran 3 x 3 x 0,6 meter Tersusun rapi memperlihatkan lapisan budaya mekalitik Sedangkan kemuncak yang diletakkan secara bersamaan memperlihatkan corak Hindu Lambang Peribadatan ataupun lambang keagamaan disebut menyerupai stupa oleh warga sekitar 10. Panjandaran Panjandaran terdiri dari sebuah menhir 120 cm x 70 cm dan dolmen 120 cm x 32 cm yang letaknya dikelilingi oleh batu bersusun merupakan struktur atau susunan dari tembok yang masih berlokasi di Karangkamulian Tempat ini adalah tempat Dewi Naganingrum melahirkan Ciumwanara kemudian menghanyutkan bayinya ke sungai Citanlui Warga percaya jika seorang wanita mendampakkan seorang anak maka ia harus bersandar di tempat itu seperti Dewi Naganingrum 11. Cikahuripan Situs Cikahuripan ini berbentuk sebuah sumur yang dianggap sumur abadi berada di pertemuan sungai Citanlui dan sungai Cimuntur Cikahuripan artinya sumur yang berisi air kehidupan dan simbol kehidupan 12. Makam Adipati Panaikan Peninggalan arkeologis pada makam Adipati Panaikan hanyalah batu lingkaran yang bersusun tiga Adipati Panaikan meninggal setelah dibunuh karena perbedaan pendapat penyerangan Belanda dengan adik iparnya yakni dipatikarta bumi atau singa perbangsa satu jasadnya kemudian dihanyutkan ke sungai Cimuntur dan diangkat lagi di pertemuan sungai Citanlui dan sungai Cimuntur kemudian dikebumikan secara layak di situs Karang Kamulian 13. Candi Cangkuang terletak di Kampung Pulau Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Candi ini merupakan satu-satunya peninggalan kerajaan Galuh yang dipengaruhi ajaran agama Hindu Menurut sejarah, agama Hindu lebih dahulu tersebar di daerah Jawa Barat dibandingkan daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah Ironisnya hanya ada Candi Cangkuang yang menjadi sejarah peninggalan kerajaan Galuh dengan corak Hindu sebagai tempat suci Candi ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Sunda UK Chandrasasmita pada 9 Desember 1966 yang awalnya hanya berasal dari batu-batu andesit yang berserakan kemudian disusun kembali yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi berdasarkan kelabukan batu dan segi pahatannya mitos buaya dan harimau proses kepindahan ibu kota pada masa Sunda Galuh memiliki pengaruh secara sosial budaya dalam hal tradisi antara Galuh dengan Sunda memang terdapat perbedaan disebutkan bahwa orang Galuh itu adalah orang air sedangkan orang Sunda itu adalah orang gunung yang satu galuh memiliki mitos buaya yang lainnya Sunda memiliki mitos harimau dahulu tempat tersebut merupakan tempat melampuhkan atau ngorepkan mayat karena tradisi galuh mayat harus dihanyutkan atau dilarung di sungai sebaliknya orang karena kesepatan yang masih menyimpan banyak sekali peninggalan tradisi Sunda mengubur mayat dalam tanah atau ngorepkan tradisi ngorepkan di sebelah timur dan tradisi ngorepkan di sebelah barat membekas dalam istilah panarban dan pasarean sub etnik Galuh dan Sunda atau orang air dengan orang gunung lambat laun telah meleburkan melewati perjalanan sejarah perbauran ini contohnya dilambangkan oleh dongeng sakadang goya jeng sakadang monyet seekor kura-kura dan seekor monyet dongeng Sunda ini sangat dikenal sekala lapisan masyarakat padahal dalam kenyataannya monyet wakil dari budaya gunung dan goya wakil dari budaya air itu bertemu saja mungkin tidak pernah demikian informasi mengenai sejarah dan bagaimana berdirinya kerajaan Galuh dari beberapa literatur dan peninggalan kerajaan cukup membuktikan bahwa kerajaan ini memang pernah ada dan berkuasa lama di tanah jawa rahayu sagung tumati nuwun 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 selamat menikmati selamat menikmati